Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin kemudian tidak dapat pulang bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-58 59 dan 60 dari surah Hud ayat 58 sampai ayat 60 iaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Hud alaihi salam yang diutus kepada kaum Ad sebelum ini sudah kita terangkan mulai dari ayat yang ke-50 dari surah Hud ini telah diterangkan tentang kisah Nabi Hud alaihi salam yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum Ad supaya mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Qala ya qawmi abudullaha ma'lakum min ilahin ghairu wahai kaumku beribadahlah kepada Allah tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah subhanahu wa ta'ala itu disampaikan kepada kaum maka Nabi Hud alaihi salam telah menjalankan tugas menyampaikan kebenaran iaitu menyampaikan tawhid iaitu kepada kaum yang menyembah berhala yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Hud alaihi salam menyampaikan kepada kaumnya bahawasanya apa yang beliau lakukan adalah semata-mata sebagai menjalankan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Hud menyampaikan kepada kaumnya aku tidak meminta Allah daripadamu dari apa-apa yang aku kerjakan ini semata-mata aku melakukan ini adalah sebagai menjalankan perintah Allah iaitu menyampaikan kebenaran kemudian Nabi Hud alaihi salam menyampaikan kepada kaumnya apabila mau menerima kebenaran maka mereka akan mendapatkan balasan kebaikan tetapi apabila kebenaran telah mereka ketahui kemudian mereka menolaknya maka siksaan Allah lah yang akan ditimpangkan ke atas mereka bagaimana sikap kaum Nabi Hud alaihi salam iaitu kaum terhadap seruan yang disampaikan oleh Nabi Hud apakah mereka mau menerima kebenaran ada yang menerima tetapi kebanyakan mereka menolak kebenaran Nabi Hud alaihi salam menyampaikan peringkatan apabila mereka tetap menolak kebenaran maka siksaan Allah hukuman Allah akan diberlakukan ke atas mereka tapi mereka tetap juga menolak kebenaran bahkan menentang kebenaran bahkan menentang Nabi Hud alaihi salam apabila penentangan yang mereka tunjukkan maka Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan keadilan iaitu keadilan Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang berbuat jahat iaitu menolak kebenaran itu adalah kejahatan itu adalah kezaliman maka ia akan menanggung akibatnya iaitu siksaan hukuman dari Allah hanya saja tinggal waktunya nah ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang waktu yang ditentukan iaitu yang diancamkan ke atas mereka itu telah Allah sampaikan maka apabila masa hukuman itu telah sampai maka mereka pun dibinasakan dibinasakan dengan angin kencang yang angin itu sangat dingin sekali siapa yang terkena angin itu maka ia seperti serbuk serbuk maknanya hancur luluk iaitu keropos habis tak tersisa bisa tidak kita bayangkan angin seperti itu sekarang ini rasanya tak ada angin yang seperti itu sekarang ini ada angin sejuk dingin tapi tidak menghancurkan mengeroposkan menghabiskan tapi itulah dia tentara dari tentara Allah subhanahu wa ta'ala apabila Allah menghandaki maka kekuatan angin yang ditiupkan sebagai hukuman sebagai siksaan di atas kaum yang menentang kebenaran dengan kekuatan yang dahsyat dari Allah subhanahu wa ta'ala tudammira kulla shay'im bi'amri rabbihah dalam ayat Al-Quran disebutkan bahawasanya angin itu angin yang menghancurkan segala sesuatu terkena oleh angin itu hancur habis bi'amri rabbihah dengan ketetampan dari Tuhan angin itu roh angin yang mencipta angin itu dan yang mengatur angin itu siapa Allah subhanahu wa ta'ala jadi angin itu bukan sembarang angin seperti angin yang kita ketahui sekarang ini tetapi angin itu adalah angin siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan bagaimana pula dengan Nabi Hud dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Hud bukankah Nabi Hud dan orang-orang beriman itu berada di tengah-tengah mereka apakah terkena juga angin tersebut tidak jadi angin itu hanya ditujukan kepada orang-orang kafir yang menentang kebenaran sementara Nabi Hud dan orang-orang beriman dikecualikan tak terkena angin itu maka selamat selamat dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ini yang disebutkan di ayat yang ke-58 kemudian di ayat yang ke-59 Allah menerangkan tentang sebab kebinasaan kehancuran kaum ad itu adalah disebabkan karena pengingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah kemudian mereka juga mengingkari Rasul-Rasul yang diutus kemudian juga mereka ini yang ketiga jadi ada tiga disebutkan di sini sebab mengapa mereka dihukum dibinasakan sebab yang ketiga adalah karena mereka mengikuti penguasa yang jahat penguasa yang jahat pasti memerintahkan sesuatu yang buruk yang tercelak mereka ikuti perintah penguasa yang jahat yang menentang kebenaran maka mereka dibinasakan maka perhatikan yang tiga ini perhatikan yang tiga karena kisah pada masa lalu diceritakan kembali di dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai pelajaran maka kita jadikan sebagai pelajaran karena boleh jadi kisah pada masa dahulu memang terjadi pada masa dahulu tapi mungkin tidak terjadi juga pada masa sekarang oh ya mungkin Fir'aun ada masa dahulu pada masa sekarang ada juga yang seperti Fir'aun ada maka karena kisah itu mungkin saja mungkin saja berulang kisah berulang bukan orangnya yang sama yang melakukannya tidak mungkin tempat berlakunya berbeda tetapi nilai yang berlaku itu adalah itu-itu saja iaitu ada yang memperjuangkan kebenaran ada yang menolak kebenaran yang memperjuangkan kebenaran diselamatkan yang menolak kebenaran dengan kesombongan dihancurkan dibinasakan itu berlaku pada masa dahulu itu juga berlaku pada masa sekarang dan akan berlaku sampai masa yang akan datang itu namanya sunnatullah ketetapan Allah sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan menyimpang dan sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan berganti jadi ketetapan Allah itu tetap sepanjang masa seperti itu maka ada pembatas kita kalau baik jadikan teladan kalau buruk jadikan sempadan kalau baik ikuti teladan kalau buruk jangan buat buat batasan saya tak mau apa sebab sebab akan berlaku sunnatullah iaitu setiap yang baik diselamatkan yang mengikuti yang benar diselamatkan yang menolak kebenaran akan dibinasarkan maka di penghujung ayat Allah menyebutkan bahawa saya perhatikan perhatikan inilah dia kaum kaum yang kafir menolak kebenaran mereka dibinasakan mereka jauh dari kebaikan maka jadikan ia sebagai pelajaran diulang dua kali Allah 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 di dalam perkataan Arab itu adalah harfu tambi harfu tambi huruf yang digunakan untuk memberikan perhatian atau menarik perhatian perhatikan perhatikan setiap kaum yang kafir penentang kebenaran dibinasakan dan jauh dari keselamatan inilah dia tiga ayat yang akan kita pelajari sebagai muqandimah kita sampaikan inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada kali ini yaitu pertemuan terakhir dari kisah nabi hud alaihissalam mulai dari ayat yang kelima puluh sampai ayat yang ke enam puluh dari surah hud jadi tiga ayat yang akan kita pelajari ini adalah sebagai penutup dari kisah nabi hud alaihissalam selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat iaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat namun sebelum itu kita akan membaca dan menerjemahkan setiap kata dari tiga ayat yang kita pelajari ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'udhu bismillahirrahmanirrahim walamma walamma jaa'amrunah najaynah hudau walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna wa wanajaynahum wanajaynahum wathabar wa'at wathabaruhu amrahum amrahum kuli jabbarin anid wa utbiyuhu fihabihi dunya la'natan wa yawmal qiyamah Allah berfirman walamma dan takkala dan ketika jaa'ah telah datang amrunah azab kami kami disini adalah Allah subhanahu wa ta'ala najaynah kami selamatkan hud dan hud nabi hud walladhina amanu walladhina amanu ma'ahu dan juga kami selamatkan orang-orang beriman bersama dengannya birahmatin dengan rahmat minna dari kami dengan rahmat dari kami kami selamatkan hud dan orang-orang beriman yang bersama dengannya dan kami selamatkan mereka min dari azab yang berat atau azab yang besar atau azab yang dahsyat kita ulang dari pangkal ayat dan terkala telah datang adab kami kami selamatkan hud dan orang-orang beriman bersama dengannya dengan rahmat dari kami dan kami selamatkan mereka dari azab yang berat kemudian kita lanjutkan watilka dan itulah dia ad ad itulah dia kisah kaum ad bermakna ini penutup kisah setelah diceritakan panjang lewat sebelum ini ini penutup kisah dan itulah dia kisah kaum ad jahadu mereka mengingkari biayati rabbihim ayat-ayat rabb mereka ayat-ayat Tuhan mereka wa'amsaw dan mereka itu melanggar tak mempatut rusulahu rasul-rasulnya rasul-rasul Allah dan mereka itu mengikuti amrah perintah kuli tiap-tiang jembarin penguasa anid yang menentang kebenaran penguasa yang menentang kebenaran pula yang mereka ikuti maka mendapat hukuman siksaan dan itulah kisah kaum ad mereka mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan melanggar rasul-rasul mereka melanggar perintah rasul-rasulnya dan mengikuti dan mereka itu kaum ad mengikuti perintah setiap penguasa yang mengingkari kebenaran dan mereka itu diikuti mereka kaum ad itu diikuti oleh di kehidupan dunia ini diikuti oleh maknanya mereka senantiasa dilaknat selama hidup di dunia ini ini apa tafsirannya ini nanti kita sampaikan dan di hari kiamat jadi laknat itu berterusan berkelanjutan sampai ke hari akhirat ala ketahuilah inna sesungguhnya adan kaum ad itu kafaru kafir rabbabum kepada Tuhan mereka itu dia sebab mengapa mereka itu dilaknat dibinasakan ala ketahuilah bu'adan jauhlah jauhlah di sini bisa juga diterjemahkan kebinasaan kecelakaan ke atas kaum ad kaum ad itu siapa kaum mihud iaitu kaum hud kaum nabi hud alaihissalam dan mereka itu diikuti oleh laknat di dunia ini dan di hari akhirat ketahuilah sesungguhnya kaum ad itu kafir kepada Tuhan mereka ketahuilah celakalah ke atas kaum ad iaitu kaum hud inilah dia tiga ayat yang akan kita pelajari iaitu tiga ayat yang merupakan penutup dari kisah nabi hud yang diutus kepada kaum ad untuk menyampaikan kebenaran tetapi kaum nabi hud tidak mahu menerima kebenaran bahkan mereka bukan hanya menolak menentang kebenaran tersebut maka kesudahan mereka adalah kebinasaan iaitu mereka mendapatkan siksaan berupa berupa angin yang kencang sangat dingin sekali dan menghancurkan tubuh mereka tubuh mereka mati tubuh mereka itu bergelimpangan mati dan bukan bergelimpangan utuh seperti jasad yang biasa tidak tetapi jasadnya itu seperti dalam ayat yang lain ka'ajazinah lin khawiyah iaitu seperti batang pohon kurma yang sudah yang sudah lapuk seperti apa lapuk itu yang sudah lapuk keropos kalau pohon kurma itu sudah beratus tahun berpunuh tahun sudah tak ada lagi kekuatannya kalau kita tegak di atasnya langsung seperti keropok seperti itulah dia ka'ajazinah lin khawiyah tak ada kekuatannya padahal siapa kaum ad itu Allah sebutkan dalam ayat yang lain kaum ad itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kaum ad itu badan yang besar kuat rupanya badan yang besar kuat itu tak ada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat tak ada kekuatan apa-apa di hadapan Allah yang maha kuat lagi maha berkasa itu baru angin angin yang tak nampak yang sebenarnya biasanya lembut tetapi tidak menyisakan badan mereka yang besar yang kuat bahkan mereka itu mendiami mendiami tempat tempat yang indah di Yordania sekarang ini seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan kami berikan kepada kamu harta benda yang banyak tapi harta benda yang banyak tak ada nilainya apabila Allah sudah menetapkan azabnya kononnya harta bisa menghalang dari azab Allah tidak buatlah buat rumah besar-besar dengan harta yang banyak ada sekarang namanya bongker apa bongker yaitu buat lubang besar di dalam perut bumi kononnya bisa menghalang dari azab Allah tidak sampai azab itu ke dalam atau buat benteng besar-besar dinding temboknya tebal-tebal apabila Allah mengirim tentaranya angin ada sedikit lupang sedikit masuk angin di situ mati begitu mudah Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan wabanin anak-anak anak-anak dimasukkan ini adalah meskipun ramai jumlah mereka jumlah yang banyak tidak menghalang apabila Allah sudah menetapkan azabnya azab itu yang akan berlaku mereka tidak dapat menolaknya mereka tidak akan mungkin bisa menghindar dari azab Allah ta'ala tempat kediaman mereka itu banyak kebun-kebun taman-taman yang indah-indah tak ada nilainya taman yang indah habis dalam sekelip mata dalam kerdipan mata sekelip mata itu berapa menit tak sampai satu menit beberapa detik saja mungkin satu detik habis kebun-kebun mereka itu mengalir pula diantaranya sungai-sungai subhanallah bukan padang pasir yang gersang tempat mereka itu indah cantik subur makmur tapi tak ada nilainya apa sebab semua itu karena kekufuran mereka kepada Allah menolak kebenaran itu yang mesti dijadikan sebagai pelajaran inilah hadir tiga ayat yang akan kita pelajari dan selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat tafsir mana penjelasan yang lebih panjang kita panjang-panjangkan penjelasan tujuannya adalah supaya dekat lagi dengan kandungan ayat supaya mudah bagi kita untuk menjadikan ayat ini petunjuk di dalam hidup sehingga kita menjadi berbekal yaitu kita jadikan pelajaran bahawa saya jangan sekali-kali menentang kebenaran tiga sebab kebinasaan kaumat yang pertama adalah menentang kebenaran yang kedua menentang kebenaran ada ayat-ayat Allah yang berisi kebenaran ditolak yang kedua ada perintah Rasul diingkari sekarang Rasul sudah tak ada lagi memang Rasul sudah tak ada lagi karena Rasul yang terakhir sudah dikirim Nabi Muhammad tetapi ada pewaris para Rasul yang mewarisi para Rasul siapa pewaris para Rasul innal ulama sesungguhnya para ulama warothatul ambiya waris waris para Rasul mewarisi para Rasul ulama yang dimaksud ini ulama yang sebenarnya bukan ulama dunia ulama dunia yang menjual akhirat dengan dunia yang tak seberapa dengan kekuasaan ingin jadi menteri ingin jadi apa lagi ingin jadi kepala dinas atau ingin mendapatkan kekuasaan dunia bukan bukan ulama yang seperti itu ulama yang menyampaikan kebenaran karena Allah subhanahu wa ta'ala dan yang ketiga adalah sebab kehancuran kebinasaan karena mendapatkan hukuman siksaan dari Allah disebabkan karena mengikuti penguasa yang jahat penguasa itu zalim perintahnya itu adalah perintah yang akan membuat manusia menderita dia ikuti arahan perintah dari penguasa yang zalim yang menolak kebenaran maka dengan tiga sebab itu akan mendapatkan kehancuran yang dahulu kaum terdahulu hacur disebabkan karena yang tiga itu yang sekarang pun juga akan hancur apabila sebab-sebab kehancuran itu ada maka kita beristiarah memohon perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita dijauhkan dari sebab-sebab kehancuran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di pangkal ayat 58 ayat yang pertama dari tiga ayat yang kita pelajari dalam kesempatan ini walamma dan ketika ketika disebut kata ketika bermakna menerangkan tentang suatu masa pada masa dahulu sekarang masa juga masa sekarang nanti ada lagi masa masa yang akan datang nah ini menerangkan tentang masa pada suatu ketika dahulu pada masa itu ada kejadian yang berlaku apa kejadian yang berlaku itu inilah yang akan diceritakan di sini iaitu kejadian yang berlaku pada masa itu adalah ja'ah telah datang telah datang apa yang telah datang amruna siksaan kami pada masa dahulu telah terjadi satu peristiwa peristiwa tersebut adalah datangnya siksaan Allah kepada siapa kepada kaum ad kita lihat di sini ada perkataan amruna siksaan kami itu tafsiran amruna itu tafsir apabila disebut siksaan sebenarnya amru itu adalah perintah makna amru itu perintah orang yang memerintah disebut amir jadi amruna itu adalah perintah Allah nah apabila perintah Allah berupa siksaan siapa yang memerintahkan Allah siapa yang menjalankan perintah yang menjalankan perintah adalah yang diperintah oleh Allah nah apabila siksaan itu adalah berupa angin kencang bermakna angin itu adalah yang diperintah oleh Allah jadi apakah angin itu dia bergerak sendiri apakah angin itu menghancurkan dengan dirinya sendiri tidak angin itu bergerak dan angin itu menjadi dingin sedingin dingin kemudian menghancurkan setiap apa yang ia temui maka kita mesti melihat kata Amruna Amruna adalah perintah kami kami di sini Allah bermakna adalah dengan kehendak dan kuasa Allah maka ketika lihat angin jangan lihat angin saja eh bisa kita melihat angin tidak tapi melihat angin itu dengan kesan-kesan yang ditimbulkannya yang dimunculkannya nampak nampak umpamanya ada barang-barang yang berterbangan bermakna ada angin di situ maka lihat dari asarnya yaitu kesan-kesannya ada angin maka apabila melihat angin itu sudah menerbangkan maka jangan lihat ciptaan Allah itu saja tetapi ingat juga lah Allah yang menciptakan ciptaan tersebut dan yang mengatur ciptaan tersebut angin biasanya angin yang ditemui oleh manusia adalah angin yang mendatangkan kebaikan angin kita sekarang ini yang sekarang ini mendatangkan kebaikan dengan angin itu maka kita melihat awan bergerak yang membuat awan bergerak itu apa angin yang menolaknya tadi awan itu di atas laut karena air laut menguap maka jadi awan maka angin menolak awan tersebut ke darat karena awan itu akan menurunkan hujan hujan diturunkan di darat supaya mendatangkan manfaat bagi manusia bagi hewan bagi tanam-tanaman bagi daratan ini maka angin itu angin yang mendatangkan kebaikan angin yang mendatangkan kebaikan dengan angin itu maka diterbangkan kalau tanam-tanaman dengan angin maka diterbangkan yang jantan ke betina kemudian maka melekat bunga jantan bunga betina serbuk jantan serbuk betina di tanam-tanaman maka berlaku pernikahan perkahwinan di antara tanam-tanaman mendatangkan buah mendatangkan hasil pada tanam-tanaman itu adalah angin yang mendatangkan kebaikan tapi angin yang dimaksudkan di dalam kisah Nabi Hud alaihi salam yaitu angin yang ditiupkan ke kaum'at itu adalah angin disebutkan dalam ayat yang lain yaitu kami kirim kepada mereka angin yang dingin kemudian angin itu berterusan berapa lama? Allah mengirimkan angin tersebut selama sab'alayalin tujuh malam wa thamaniyata ayamin khusuma yaitu selama tujuh hari lapan tujuh malam lapan hari tujuh malam lapan hari berterusan yang angin yang angin tersebut menghancurkan setiap apa yang di dapati oleh angin itu ada saja yang didapati di hadapannya kemudian angin itu bertiup maka yang didapati itu hancur fiha di dalam angin itu rihum fiha azabun azim di dalam angin itu ada azab yang pedih dalam ayat yang lain disebutkan wa fi'ad dan dalam kisah kaum az itu adalah arsalna alaihim rihal akim Allah mengirimkan yaitu ketika kami mengirimkan kepada mereka kepada kaum az itu rihal akim yaitu angin al-akim itu apa kalau bagi wanita al-akim itu adalah mandun tak melahirkan anak maka al-akim mandun tetapi kita tak sebut pula lah angin yang memandul kan enggak tapi kita bisa memahami angin itu bukan membuat ada perkahwinan pada tanam-tanaman tidak dapat angin itu terkena pada tanaman tanaman itu hancur bukan hanya tanaman apa saja yang ada di hadapan angin itu kemudian angin itu berhembus kearahnya maka semuanya menjadi hancur tudammir tudammir ad-dimar maknanya kehancuran angin itu tudammirakun lanshayin menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya manusia apalagi manusia manusia ini sekuat apa berbanding dengan pohon yang besar pohon yang besar hanya hancur apalagi manusia maka semestinya manusia melihat dirinya yang tak seberapa kuatnya dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat maka jangan sekali-kali menentang Allah subhanahu wa ta'ala karena akibat yang akan ditanggung adalah siksaan Allah itu adalah keadilan yang pasti Allah tegakkan dan apabila mendapat hukuman itu bukan kezaliman tidak daripada Allah tidak Allah menegakkan keadilannya dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala berlaku zalim ke atas manusia kalau manusia mendapat hukuman siksaan berarti ada kesalahan yang dilakukan ada pelanggaran yang dibuat ada kejahatan yang ia telah kerjakan maka ia mesti memohasabah dirinya maka kita sekarang ini apabila mendengarkan peringatan-peringatan yang seperti ini membuat kita menjadi memohasabah diri kita sendiri bagaimana cara memperbaiki diri beristighfar memohon ampun kepada Allah bertawabat kembali kepada Allah supaya tidak mendapatkan hukuman seperti mana yang diberlakukan ke atas orang-orang sebelum kita kami selamatkan hud tadi kita sebutkan Nabi Hud itu berada di tengah-tengah kaumnya angin pula sebagaimana kita tahu angin angin apabila sudah berhembus ke suatu tempat siapa saja yang berada di tempat itu akan terkena angin tersebut tapi angin itu pulang itu bukan semarang angin bukan seperti angin biasa angin itu memilih-milih siapa yang akan dikenainya yaitu siapa yang akan dikenainya oleh angin itu yang kafir maka mereka akan binasa dengan angin tersebut sementara sementara yang tidak dikenainya oleh angin itu orang-orang yang mengikuti kebenaran iaitu Nabi Hud AS dan orang-orang yang beriman bersama dengannya adalah Nabi Hud orang-orang beriman bersama dengannya adalah yang mengikuti kebenaran yang mengikuti kebenaran diselamatkan oleh Allah dari angin yang membinasakan itu nah disini Allah menggunakan satu kata kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman yang bersama dengannya dengan satu kata birahmatim minna dengan rahmat dari kami oh jadi keselamatan itu adalah karena rahmat Allah apabila Allah menurunkan rahmatnya memberikan rahmatnya maka rahmat itu menyelamatkan rahmat itu melindungi rahmat itu menguatkan rahmat itu apa lagi yang lain rahmat itu banyak rahmat itu mengkayakan rahmat itu memenangkan rahmat itu nah di dalam ayat ini rahmat itu menyelamankan maka selalu kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita rahmat ya Allah berikanlah rahmat masuk masjid apa doa masuk masjid Allah maftah li abwa rahmatik ya Allah bukakanlah kepada aku pintu-pintu rahmat karena dengan rahmat itu kita selamat dalam ayat ini dan tatkala telah datang azab kami kami selamatkan hut dan orang-orang yang beriman bersama dengannya dengan rahmat kami dan kami selamatkan mereka dan kami selamatkan mereka dari azab yang berat dan kami selamatkan mereka dari azab yang berat ulama tafsir menjelaskan makna azab yang berat disini maksudnya adalah azab hari akhirat karena azab yang diberlakukan di hari akhirat itu jauh lebih berat dari azab yang ditimpakan di dunia ini oh berarti orang-orang beriman yang mengikuti kebenaran itu diselamatkan dari azab di dunia ini dan diselamatkan dari azab di hari akhirat itu adalah keselamatan yang diberikan kepada orang-orang beriman tapi orang-orang kafir bagaimana diselamatkan dari azab di dunia ini tidak diselamatkan dari azab di hari akhirat tidak disiksa di dunia ini dan disiksa di hari akhirat dua-dua hidup kita ini sekarang di dunia ini setelah itu hidup kita nanti di alam barzah setelah itu hidup kita di hari akhirat mulai dari di dunia ini sampai ke hari akhirat mendapat siksaan ada pun orang-orang yang beriman yang mengikuti kebenaran diselamatkan dari siksaan di dunia ini dan siksaan di hari akhirat ada pengulangan dua kata pengulangan dua kali kata yang sama yaitu di kali pertama najaina dua kali diulang berarti kalau dua kali diulang bermakna ada dua penyelamatan yang berlaku penyelamatan yang pertama Allah selamatkan mereka dari siksaan di dunia dan penyelamatan yang kedua adalah Allah selamatkan dari siksaan di hari akhirat doa kita apa doa kita selalu kita berdoa biasanya banyak kita berdoa kemudian doa yang terakhir Rabbana atina fid dunia hasanah ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini jangan siksaan ya Allah jangan jangan yang membuat kami menderita di dunia ini dan beri juga kepada kami kebaikan di hari akhirat apa sambungannya lagi itu dan peliharalah kami dari api neraka selamatkan kami jangan sampai kami masuk ke dalam api neraka ya Allah selalu kita ulang keselamatan keselamatan dari siksaan di dunia dan keselamatan dari siksaan di hari akhirat diberikan kepada siapa kepada orang-orang beriman orang-orang yang mengikuti kebenaran ada pun orang yang menolak kebenaran dan menentang kebenaran bahkan menentang pejuang kebenaran yaitu dengan melakukan penganiayaan terhadap orang-orang yang memperjuangkan kebenaran maka tunggulah siksa Allah subhanahu wa ta'ala ini seperti yang disebutkan di dalam ayat sebelum ini iaitu Nabi Hud alaihi salam menyebutkan di dalam ayat yang kelima puluhan enam ini sesungguhnya aku sesungguhnya aku bersalah diri kepada Allah Allah Rabku Tuhanku dan Tuhanmu wahai kaumku mamindabah tidak ada satu pun yang melata di permukaan bumi kecuali Allah yang memegang ubun-ubun kepala ini sudah kita terangkan sebelum ini bermakna ini yang ancaman maka Nabi Hud menyampaikan kepada kaumnya kebenaran kemudian meminta kepada kaumnya supaya menerima kebenaran tapi kaumnya tak mau maka kulintaziru sudah tunggu saja lah apa lagi yang ditunggu kalau tak mau menerima kebenaran tunggu ayat intaziru inni ma'akum minal mempazirin aku menunggu kamu juga menunggu menunggu apa menunggu siksaan Allah yang memang sudah ditetapkan waktunya kapan waktunya Nabi Hud pun tak tahu sebagaimana kita sekarang pun tak tahu kapan waktu hukuman itu tetapi Allah telah menetapkannya pasti pasti karena itu adalah janji janji Allah intaziru inni ma'akum minal mempazirin tapi kalau sudah hukuman itu berlaku maka tak ada siapa lagi yang mampu untuk untuk menolak dan itulah dia kaum dan itulah itulah itu adalah kata penunjuk penunjuk dekat atau penunjuk jauh itulah penunjuk jauh penunjuk jauh kalau inilah itu penunjuk dekat inilah dekat itulah penunjuk jauh itulah tilka ada penunjuk jauh dalam bahasa Arab zalika tapi dalam ayat ini bukan zalika iaitu watilka dan itulah oh berarti ini mu'annas ini perempuan maka ulama tafsir menjelaskan makna watilka disini watilka kisah ad kisah mu'annas maka tilka itulah dia kisah ad oh berarti kalau kisah diceritakan kembali maka tujuannya adalah untuk diambil pelajaran maka orang tua kita dahulu sebelum anak-anaknya tidur maka berkisah dulu maka orang tua sekarang pun juga ikutilah orang tua dahulu sampaikan kisah-kisah kepada anak karena itu pelajaran ditangkap oleh anak tapi kisah yang benar jangan dongeng-dongeng yaitu dongeng kancil dan buaya kisah kisah dongeng maka yang ada manfaat yang ada nilai kisah beberapa hari yang lalu ada seorang ibu menyampaikan ustaz kami dulu waktu kecil-kecil dari ayah dan ibu kami sebelum kami tidur satu kisah sebelum kami tidur satu kisah jadi orang tua itu mesti punya banyak kisah yaitu kisah-kisah dari Al-Quran mulai dari kisah Nabi Adam Nabi Nuh sehingga ketika mereka remaja dewasa kisah itu masih melekat teringat kuat dalam fikiran sehingga apapun yang mereka hadapi dalam hidup ini mereka teringat oh itu sudah berlaku pada pada masa dahulu maka mereka menjadi mendapat bekal dari kisah tersebut maka kita juga hendaknya menghitung yaitu pilihlah kisah-kisah sekarang kisah banyak bukan kisah para Nabi dan Rasul saja ada lagi kisah-kisah para sahabat Nabi maka satu malam satu sahabat Nabi yang kita kisahkan Abu Bakar Umar Uthman Ali belilah buku yang yaitu buku kisah-kisah sahabat Nabi baca satu buku ada berapa kisah maka sampaikan habis beli lagi sampaikan dan itu adalah kewajiban kita terhadap anak-anak kita kita bukan hanya memberi makan minum pakaian tempat tinggal saja pada anak tetapi juga iaitu bekalan rohani anak dengan apa diantaranya melalui kisah untuk menguatkan keimanan dan keyakinan mereka kemudian supaya nanti mereka ketika dewasa dapat menjadikan pelajaran dari kisah yang mereka terima itu sebagai menyelesaikan masalah mereka kalau kita tak selesai masalah tak selesai masalah curhat curhat kepada orang yang tak bisa pula menyelesaikan masalah bertambah masalah supaya selesai masalah maka kembalikan kepada penyelesai masalah ayat-ayat Al-Quran kisah-kisah yang terbit dari pengamalan Al-Quran itu adalah kisah-kisah yang bisa menyelesaikan persoalan kita insyaAllah watilkah dan itulah itulah bermakna penunjuk kepada kisah bermakna akhir ini memberikan isyarat kepada kita jadikanlah kisah yang lalu itu sebagai pelajaran seperti kisah ad watilka'ad itulah kisah kaum ad apa yang penting dari kisah tersebut karena ayat menerangkan tentang kehancuran kaum ad maka yang penting itu adalah apa sebab kehancuran kaum ad itu maka diterangkanlah dalam ayat ini tiga sebab kehancuran kaum ad itu yang pertama yang pertama jahadu di ayat di rabbihim jahadu mengingkari ayat-ayat Rabb mereka Tuhan mereka mengingkari ayat-ayat Allah makna jahadu di sini mengingkari mengingkari yang mereka telah ketahui kebenarannya karena Nabi Hud menyampaikan kebenaran Nabi Hud seorang rasul menerima ayat-ayat Allah menyampaikan ayat-ayat tersebut kepada kaum kaum mengetahui ayat-ayat tersebut adalah kebenaran tapi mereka menolak kebenaran setelah mereka mengetahuinya itu namanya jahadu ada orang yang menolak karena kebodohan tetapi mereka ini jahadu mereka ini menolak setelah mereka mengetahui kebenaran mana yang lebih buruk menolak karena kebodohan itu dimaklami bodoh cuma yang tak dimaklumi berapa bodoh iaitu mengapa tidak belajar menonton ilmu tapi kalau menolak setelah mengetahui itu adalah kesombongan itu adalah keangkuhan itu beratnya siapa yang melakukannya dahulu iblis tahu tidak iblis yang memerintahkannya bersujud kepada nabi adam itu adalah Allah penciptanya iblis tahu tahu Allah yang memerintahkannya bersujud bukan iblis tak tahu tapi karena keangkuhannya karena kesombongannya dia menolak untuk bersujud kepada nabi adam padahal padahal yang memerintahkannya bersujud kepada nabi adam itu adalah Allah maka termasuklah dia ke dalam golongan orang-orang yang kafir begitu juga kaum adh ini nanti akan disebutkan dalam ayat berikutnya mereka adalah orang-orang kafir ini ayat berikutnya ketahui lah sesungguhnya kaum adh itu adalah orang-orang yang kafir kepada Allah itulah dia kisah kaum adh mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan melanggar rasul-rasulnya maknanya menganggal melanggar perintah-perintah rasulnya lain yang diperintahkan rasul lain pula yang dibuat buat ini dia tak buat jangan buat ini itu pula yang dia buat itu namanya melanggar yang diperintahkan oleh rasul mentauhidkan Allah la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah mereka pula menyekutukan Allah itu namanya melanggar perintah rasul berapa rasul yang diutus kepada kaum adh satu yaitu Nabi Muhammad saja tapi dalam ayat ini wa asaw rusul itu jamaat maknanya adalah mereka melanggar rasul-rasulnya menganggal rasul-rasul Allah apa maknanya ini padahal rasul yang diutus satu mengapa dalam ayat ini disebut mereka melanggar rasul-rasul Allah maka penjelasan dalam tafsir yang melanggar satu rasul yang diutus sama seperti melanggar semua rasul itu berarti yang melanggar rasulullah Nabi Muhammad Nabi yang terakhir sama dengan melanggar berita Nabi Isa Nabi Musa Nabi Ibrahim Nabi Nuh Nabi Adam apa sebab sebab semua yang disampaikan oleh rasul adalah sama semua yang disampaikan oleh rasul semua rasul menyampaikan yang sama yaitu tidak ada satu rasul pun yang diutus melainkan menyampaikan beribadah kepada Allah dan jangan sebutuhkan Allah dengan apapun karena tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah maka siapa yang melanggar perintah satu rasul sama dengan melanggar perintah semua rasul maka kita selalu mendapatkan karena ayat yang kita ulang-ulang sebagai fikir apa lagi setelah itu kami tidak membeda-beda kan antara satu rasul dengan rasul yang lain jadi dalam kepercayaan yang benar dalam agama Islam tidak boleh kita mengandalkan bahwasannya Nabi Muhammad adalah rasul kami Nabi Isa bukan rasul kami bukan di dalam Islam Nabi Muhammad rasul Nabi Isa rasul Nabi Musa rasul Nabi Ibrahim rasul ada berapa rasul yang disebut dalam Al-Quran 25 rasul kesemuanya dalam akidah umat Islam semua rasul itu adalah sama dan kita tidak membeda-bedakan karena ada diantara manusia yang mengatakan Nabi Isa itu rasul kami Nabi Muhammad bukan rasul kami oh tidak bukan begitu dalam Islam ada lagi yang mengatakan Nabi Musa itu rasul kami Nabi Isa itu Nabi Muhammad bukan rasul kami oh bukan dalam Islam dan mereka mengatakan kami dengar apa yang disampaikan rasul-rasul kami takat tapi kaum mereka asmur rusul mereka bermaksiat iaitu melanggar perintah rasul-rasul Allah yang ketiga sebab kebinasaan mereka adalah mereka mengikuti perintah penguasa yang berkuasa dengan keangkuhan dan kesombongan mengetahui kebenaran tapi mereka bukannya menyampaikan kebenaran itu kemaktilan yang mereka sampaikan dan mereka perintah manusia untuk mengikuti kemaktilan apa makna mengikuti ada mengikuti ada yang diikuti yang mengikuti ini di mana di belakang atau di depan di belakang yang mengikuti di belakang mereka mengikuti perintah penguasa bermakna penguasa itu di depan mereka penguasa yang menyuruh melakukan kejahatan yang memerintahkan mereka melakukan kezaliman nah itu yang mereka ikuti maknanya apa yang diberitakan itu yang mereka buat apa yang diberitakan itu yang mereka buat mengikuti maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab itu mereka dibinasakan hati-hati dengan yang tiga yaitu sebab kehancuran yang pertama mengingkari ayat-ayat Allah yang kedua melanggar perintah Rasul yang ketiga mengikuti perintah penguasa yang menolak kebenaran maka berhati-hati memilih pemimpin jangan sembarangan memilih pemimpin pastikan siapa pemimpinan dipilih adakah masjid atau tidak sebelumnya lagi beragama Islam atau tidak taat atau tidak kemudian mau mendengarkan pengajian atau tidak bagaimana dia akan memerintahkan yang baik-baik kalau dia tak pernah ikut majlis ilmu mana dia tahu baik dan buruk kalau dia tak pernah hadir dalam majlis ilmu kemudian apabila pemimpin itu kurang begitu tahu tentang kehidupan ini karena tidak dekat dengan wahyu-wahyu Allah maka bertanya kepada para ulama maka pilih pemimpin yang dekat dengan ulama ulama yang sebenarnya ulama pula karena banyak pula jenis ulama sekarang ini ada ulama yang keluar masuk istana iaitu yang menyenangkan hati penguasa itu bukan ulama itu penjual agama dan menggunakan agama untuk kepentingan dunia berhati-hati ada orang itu sekarang ada berserban juga dia panjang juga jangkutnya dan mereka menipu dengan penampilan mereka mereka menipu manusia dan mudah-mudahan orang yang berilmu tak akan tertipu orang yang betul-betul beriman dan memelihara iman tidak akan tertipu karena Allah menjaga memelihara hamba-hambanya yang berserah diri kepadanya kemudian apa akibat yang ditanggung oleh kaum ad-imih di dunia dan di akhirat iaitu akibat yang mereka tanggung mereka dilaknat sepanjang masa mulai dari di dunia ini sampai ke akhirat iaitu ayat yang ke-60 penutup dari kisah Nabi yang diutus kepada kaum ad-imihara dan mereka itu diikuti di dunia ini diikuti oleh laknat bermakna mereka bukan hanya dibinasakan saja setelah binasa mereka terus dilaknat maka as-suddi dalam tafsir beliau menyampaikan penjelasan maknanya mereka diikuti oleh laknat tidak ada seorang rasul pun yang diutus setelah Nabi Hud melainkan rasul tersebut mengampaikan celakalah terlaknatlah kaum ad-imihara sampai kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Quran fa'in'aradu kalau mereka itu berpaling jika mereka itu berpaling fa'kul maka katakanlah Muhammad aku berikan peringatan kepadamu ini adalah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyampaikannya kepada siapa kepada dahulu kepada penduduk kota Mekah ketika di Mekah penduduk kota Madinah ketika di Madinah dan sampai sekarang aku peringatkan kamu ini Nabi Muhammad yang menyampaikan yaitu aku peringatkan kamu dengan peringatan yaitu petir petir yang dihantar kepada kaum ad dan yang dihantar kepada kaum samud siapa yang mengatakan ini Nabi Muhammad jadi rupanya bukan hanya angin saja yang berhembus yang bertiung yang menghancurkan kaum ad tetapi juga diiringi dengan petir dan itu disebut oleh Nabi Muhammad padahal ini berlaku dahulu pada masa Nabi Muhammad tidak ada satu rasul yang diutus setelah Nabi Muhammad melainkan melaknat kaum ad yang dahulu dibinasakan Allah Fir'aun sudah lama nanti tapi setiap orang yang menggunjungi Fir'aun sekarang Fir'aun sekarang ada terbujur terbujur mayatnya itu di museum di tengah-tengah kota Cairo setiap orang yang datang ada orang yang mendoakan Fir'aun setiap orang yang sampai ke situ celaka kebuah Fir'aun tanggunglah akibatnya tidak tak ada yang mendoakan kebaikan bahkan sebaliknya yang yang melaknat dan itu di dunia lagi belum lagi akhirat ini di dunia sudah dilaknat dan berterusan ke hari akhirat ini yang penting ketahuilah sesungguhnya kaumat itu dibinasakan disebabkan karena kafir kepada Tuhan mereka iaitu kepada Allah ala ketahuilah dua kali kata ala ala itu adalah huruf yang menjelaskan supaya apa yang disebutkan setelah ala itu perhatikan ala perhatikan biasanya kita juga ada sebelum pengumuman yang penting itu ada sebagai yang menarik perhatian biasanya di airport itu sebelum pengumuman disampaikan apa dulu yang berbunyi tengkong itu namanya yang menarik perhatian tetapi dalam Al-Quran bukan itu dalam Al-Quran ala sehingga apabila terdengar kata ala langsung membuat kita memusatkan fikiran apa yang akan disampaikan yang akan disampaikan adalah sebab kebinasaan Quran itu adalah karena kekufuran mereka kepada Allah dan disebabkan karena mereka jauh dari rahmat Allah bu'adhan bu'adhan maknanya dijauhkan dia dari rahmat Allah kalau jauh dari rahmat bermakna dekat dari apa lawan rahmat itu azab atau laknat maka dia dijauhkan dari rahmat didekatkan ke azab maka kaum adh itu adalah kaum yang di kaum adh itu adalah kaum yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala iaitu kaum yang diutus kepada mereka kaum mihud iaitu kaum yang diutus kepada nabi hud kesimpulan dari apa yang disampaikan melalui kisah nabi hud pertama seorang da'i seorang yang menyiru kepada kebenaran ikutilah jejak langkah nabi hud sampaikan kebenaran kemudian jangan berbahasa bahasi dalam menyampaikan kebenaran kalau disana ada yang tidak mau ikuti kebenaran maka dia nanti akan berada di hadapan sampaikan terus kebenaran dia tak mahu dia tak suka dia menolak dia menentang itu urusan dia sampaikan kebenaran dengan bijaksana dengan baik dengan peringatan dengan ancaman dengan diskusi dengan bertukar fikiran tapi kalau sudah menentang maka serahkanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan apabila diserahkan kepada Allah yakinlah bahwasanya Allah akan bersama dengan hamba-hamba yang bersama yang bersama dengannya dan Allah akan meninggalkan dan akan membinasakan orang-orang yang orang-orang yang tidak mau bersama dengan orang-orang yang mengikuti kebenaran kecelakaan bagi kaum ad dan kaum hud dan mudah-mudahan kaum ad adalah kaum hud maka mudah-mudahan insyaAllah dengan kisah-kisah Al-Quran ini kita senantiasa mendapat peringatan menjadikan kita lebih berhati-hati lagi dalam menjalani kehidupan ini subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ilaha illa tawa astaghfiruka wa atuhu ilaih wassalamualaikum wa rahmatullah wa marakatuh selamat menikmati